Hai Lestarian, ayo manfaatkan lahan Assalamualaikum Seperti yang kalian lihat disini sudah ada galon-galon bekas yang nantinya akan aku gunakan untuk menanam sayuran Kali ini aku akan menggunakan galon bekas ini untuk menanam kacang panjang merah Pernahkah kalian melihat ataupun sudah pernah menanam kacang panjang merah? Tonton videonya sampai selesai karena aku akan membagikan cara menanam kacang panjang merah dari biji hingga panen dengan menggunakan galon bekas eh tapi jangan lupa ya untuk kalian yang baru menemukan channel ini like dan juga subscribe channel ini untuk terus berkembang dan memberikan update-an tentang cara menanam sayur-sayuran secara organik untuk galon bekasnya aku tidak memotong bagian atasnya secara keseluruhan tapi aku hanya memotong dua bagian sisinya dengan ukuran yang tidak terlalu besar hanya cukup untuk tangan masuk ke dalamnya ini adalah kelima galon-galon air bekas yang sudah aku lubangi bagian kanan dan kirinya lalu jangan lupa untuk melubangi bagian samping juga bagian bawah untuk sirkulasi air aku minta bantuan suamiku untuk melubangi bagian bawah dan juga sampingnya setelah dilubangi bisa kita isi dengan media tanam untuk media tanam aku menggunakan campuran tanah sekam bakar dan kohe kambing yang sudah siap untuk digunakan dengan perbandingan 2 banding 1 banding 1 dan 2 untuk tanahnya tanahnya lebih banyak ya jika tidak mempunyai pupuk kandang bisa menggunakan kompos ya ini adalah biji-biji kacang panjang merah yang akan aku tanam aku beli dengan kemasan seperti ini supaya lebih hemat pada penanaman kacang panjang merah kali ini aku tidak menggunakan sistem penyemayan terlebih dahulu di tempat lain aku langsung menyemai biji kacang panjang ini di galon bekas yang sudah kita siapkan perlu bang aku tanami dengan 2 biji kacang panjang oh ya jangan lupa untuk menyisakan biji kacang panjang untuk penyisipan jika nantinya ada biji kacang panjang yang tidak tumbuh ini adalah tanaman kacang panjang yang sudah berusia 6 hari setelah penyemayan daun-daunnya sudah terlihat membesar namun ada juga biji kacang panjang yang tidak tumbuh seperti ini perlu bang hanya tumbuh 1 biji kacang panjang nantinya akan aku lakukan penyisipan lagi kemudian aku menyiapkan bambu-bambu yang sudah dipotong dengan panjang yang sama untuk aku gunakan sebagai ajir tanaman ataupun lanjaran tanaman kacang panjang ini pastikan untuk menambahkan ajir tanaman saat tanaman masih kecil supaya nantinya tidak merusak akar tanaman kalian bisa menggunakan material apa saja yang penting lurus untuk memudahkan membuat ajir tanaman jika kalian tinggal di daerah perkotaan dan sulit untuk menemukan kayu ataupun bambu seperti yang aku punya ini maka kalian bisa membeli ajir tanaman di toko-toko online sudah banyak tersedia ya kemudian aku menggunakan benang putih seperti ini untuk melengkapi ajir tanaman jika kalian tidak punya benang putih seperti ini kalian bisa menggunakan tali rafia ataupun tali plastik ya tapi kalian harus mengikatnya dengan kencang karena tali rafia biasanya lebih sulit untuk rapi inilah hasil dari ajir tanaman yang aku buat menggunakan bambu dan juga benang putih terlihat lebih rapi dibandingkan dengan ajir tanaman yang waktu itu aku buat dengan hanya menggunakan tali rafia lalu pada keesokan harinya aku melakukan penyisipan biji kacang panjang di area yang tidak ditumbuhi oleh biji kacang panjang sebelumnya memang metode penyisipan ini akan menghasilkan usia tanaman yang berbeda namun tidak masalah selanjutnya ini adalah usia tanaman kacang panjang 21 hari setelah tanam sudah rimbun seperti ini ya jangan lupa untuk mengarahkan sulur-sulur tanaman di ajir tanaman supaya bisa menjalar dengan baik 30 hari setelah tanam sudah serimbun ini lalu di usia 30 hari ini siapkan pupuk kandang ataupun kompos disini aku menyiapkan kompos untuk pemupukan pertama kalian juga bisa melakukan pemupukan pertama di usia 2 minggu ataupun 3 minggu setelah tanam ya tambahkan pupuk kandang ataupun kompos perlahan-lahan ke atas media tanam ya pelan-pelan karena memang lubangnya tidak terlalu besar seperti ini tambahkan pupuk kandang secukupnya disini aku menggunakan 4 kepal kompos untuk 1 galon mengenai waktu pemupukan yang tepat kita bisa memupuk tanaman di pagi hari karena nantinya bisa langsung digunakan oleh tanaman untuk berfotosintesis setelah dilakukan pemupukan jangan lupa untuk menyiram tanaman supaya tanaman siap untuk berfotosintesis pada usia 45 hari tanaman kacang panjang yang ditanam di galon bekas sudah terlihat rimbun bahkan sudah mengeluarkan bunga dan kacang panjang kecil ada banyak sekali bunga-bunganya ya seperti ini cantik sekali bunganya di usia seperti ini kita bisa menambahkan lagi pupuk organik cair jika tidak punya pupuk organik cair juga tidak masalah ya teman-teman kacang panjangnya berwarna merah keunguan ya walaupun bunganya tidak berwarna yang sama disini kita bisa melihat ya sahabat lestarian ada banyak sekali bunga-bunga yang bermunculan juga bunga yang sudah berubah menjadi kacang merah walaupun tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali tapi hasilnya bagus ya lestarian oh ya jangan lupa untuk membuang bagian daun-daun terbawa yang sudah tua seperti ini supaya nutrisi dari media tanam terfokus pada buah kacang merahnya pada usia 45 hari ini bisa ditambahkan lagi media tanam disini aku akan menambahkan campuran dari kompos dan juga sekam bakar supaya nanti media tanamnya tetap gembur ya lestarian seperti ini selanjutnya aku akan menggunakan pupuk organik cair khusus pembuahan hal ini dilakukan untuk mencegah kerontokan bunga dan bisa membuat tanaman kacang panjang merah berbuah lebih lebat tapi jika kalian ingin melewatkan pupuk organik cair ini tidak masalah kalian juga bisa mengganti dengan pupuk organik cair yang kalian buat sendiri dari limbah dapur ya di usia 50 hari setelah tanam kita bisa melihat tanaman kacang panjang merah ini semakin rimbun memiliki banyak bunga dan juga tentunya sudah ada kacang panjang merah yang siap untuk dipanen loh inilah kacang-kacang panjang merah yang sudah siap untuk dipanen sudah terlihat membesar dan juga panjang ya namanya juga kacang panjang seperti ini wah panjang sekali ya memang semua kacang panjang merah tidak berukuran sama itu sebabnya kita bisa memanen mereka dua atau tiga hari sekali ya walaupun hanya ditanam menggunakan galon bekas tetapi hasilnya bisa rimbun seperti ini bahkan disini aku tidak menggunakan pesticida sama sekali terlihat rimbun ya menurut pengalamanku jika media tanamnya sudah subur maka itu akan menghindari hama untuk berdatangan juga pastikan area sekitar penanaman tidak ada rumput liar jadi tidak ada hama selamat menikmati jangan seperti itu ayo saatnya panen kacang panjang merah aku senang sekali ini sebenarnya pertama kali aku menanam kacang panjang merah juga aku menggunakan galon bekas aku sangat senang sekali hasilnya bagus lihat wah panjang sekali ya selain menanam kacang panjang merah di galon bekas kalian juga menanam jenis tanaman lain ya tentu kita bisa memanfaatkan galon bekas untuk mengurangi limbah ya untuk bagian dalam kacang panjang merah untuk bagian dalam kacang panjang merah ternyata juga berwarna hijau seperti kacang panjang pada umumnya ya hanya saja ada sedikit warna merah di bagian dalamnya terima kasih sudah menonton cara menanam kacang panjang merah di galon bekas assalamualaikum